Intro Pengen punya taman di lahan yang sempit? Atau bahkan gak punya lahan outdoor sama sekali? Santoy guys! Salah satu solusinya, ya bikin konsep indoor plane aja. Dengan konsep kayak gini, kalian gak perlu repot-repot nih buat sedihan lahan tamannya. Lihatnya juga adem, yes. Pada tau gak sih, kalau dengan konsep indoor plane, kalian cukup sedihan tanaman di dalam pot. Perawatannya gampang, plus gak butuh banyak air. Kayak tanaman Sansifera alias tidak mertua ini guys. Lalu ada juga tanaman jenis Monstera sampai Agloinema. Semuanya cocok buat jadi dekorasi interior di dalam ruangan. Yap, yang namanya indoor plane ternyata lebih simple guys perawatannya. Cukup seminggu sekali disiram, tanamannya dijamin tetap segar bugar kok guys. Eits, tapi tunggu dulu. Tau gak sih, kalau konsep indoor plane, nyatanya gak cuma bisa diterapin di rumah-rumah aja. Nah, di Makassar Slow, selatan, ada sebuah cafe yang tampil beda. Dengan konsep indoor plane-nya, namanya Mark Trish Cafe. Total ada sekitar 10 jenis tanaman nih guys, yang dipelihara di dalam cafe. Ada yang tertanam alami di permukaan tanah, dipajang di meja, sampai digantung. Pokoknya, rame nih guys semang hijau-hijau. Kalau ditanya sensasinya, ini berasa lagi di taman indoor gitu guys. Sejuk dan adem. Gak cuma mengisi interior cafe ya guys. Sederet tanaman yang ada di sini, juga punya segundang manfaat loh. Sebut aja kayak tanaman Sansifera, atau dikenal dengan julukan lidah mertua ini guys. Pada tau gak sih, kalau tanaman lidah mertua ini berfungsi untuk menggrep asap rokok loh. Terus, kalau tanaman Monstera yang berjenis Delisiosa ini, punya manfaat untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Mantap deh. Bikin mata adem? Udah. Sekarang Sartya bikin perut juga adem. Hahaha. Nah, salah satu menu andalan di cafe ini adalah, kruasang dengan aneka topping. Biar fresh, buat dulu yuk guys kruasangnya. Ayo tebak, asal negara dari pastry lezat ini. Hah, Perancis? Anda salah kisah nak. Tau gak sih, kalau ternyata kruasang bukan berasal dari negara Perancis loh guys. Jadi secara historinya, roti kruasang diciptakan oleh seorang penyura artileri Austria, bernama Augustus Zang. Tepatnya pada abad ke-17 guys. Nah, baru deh pada abad ke-18nya, mulai diperkenalkan di negara Perancis. Ngomong-ngomong soal Perancis, ada yang unik nih, dari kruasang asal pusat mode ini. Kalau kalian tahunya kruasang dibuat secara handmade, ternyata di negara Perancis, 85% kruasangnya udah dibuat secara massal dalam sistem industrial, alias dibikin pake mesin guys. Ini dia, kruasang yang siap dipanggang. Nah, biar selalu fresh from the oven, kruasang baru akan dibikin pas ada pesanan pengunjung aja guys. Panggang kruasangnya dulu ya, selama 20 menit. Bala, kruasangnya udah jadi nih guys. Eits, gak lagi dimakan secara original guys. Di sini, kruasangnya bisa dilumuri sama aneka topping krim yang gemesin banget. Gak cuma warnanya aja yang gemesin ya guys. Rasa manis pada krimnya juga cocok banget nih. Dimix sama rasa kruasang yang gurih. Ayo guys, pada tau gak sih, kalau zaman dahulu kala, pastry yang satu ini gak bisa dimakan sembarang orang loh. For your information nih guys, kalau ternyata kruasang pernah jadi hidangan mewah loh, spesial, hanya bisa dinikmati orang kaya dan kalangan bangsawan. Wah, untung sekarang udah abad 21 ya. Jadi rakyat di lantai juga bisa terus menikmati kruasang. Gimana gak homie coba? Nyantai di taman indoor kaya gini, plus makan pastry favorit. Bener-bener feels like home deh guys judulnya. Ini dia nih guys, enaknya punya taman di dalam rumah. So fast nih, gak perlu takut kepanasan ya guys. Pada tau gak sih guys, kalau kemudian tanaman di dalam ruangan itu, juga banyak manfaatnya loh. Mulai dari bikin mood jadi lebih oke, meningkatkan produktivitas, sampai buat ngurangin stres. Juara kan? Jangan lupa like,